Liso yang kucilkan Megawati dan kawan-kawan Mantan kapten sebut Red Sparks bukan ancaman Mantan kapten Daejeon Jung Kuanjang Red Sparks, Lee So-yang mencoba menerka persaingan pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 menjadi babak baru bagi Lee So-yang setelah memutuskan untuk hengkang dari Red Sparks, timnya pada musim lalu Pemain yang beroperasi sebagai outside hitter tersebut tampil mengesankan meski dia sempat absen akibat dilanda cedera bersama Red Sparks Lee mampu menjelma menjadi pilar penting ketika kembali ke lapangan dan menciptakan trio maut untuk Red Sparks dalam mengarungi rivalias Ya, dia bersama Giovanna Milana, Gia, dan Pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi membuat lini serang tim berjuluk Red Force itu mematikan Daya dukung Lee benar-benar terasa dan membuat Megawati dan Gia semakin leluasa dalam melancarkan serangan-serangan tajamnya Megawati dan pemain asal Amerika Serikat tersebut mampu secara konsisten bisa bersaing di peringkat 10 besar top score Red Sparks juga menerima dampak positif atas Trisulamau tersebut di mana mereka untuk pertama kalinya melaju ke babak playoff Playoff di Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 menjadi playoff pertama bagi tim besutan Ko Hyejin tersebut dalam tujuh musim terakhir Tiket playoff di Raih Red Sparks usai mereka bertengger di peringkat ketiga kelasemen akhir fase reguler Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 Akan tetapi, kisah Lee bersama Red Sparks harus ditutup dengan pahit ketika dia kembali cedera pada putaran terakhir fase reguler Pemain berusia 30 tahun tersebut musim ini akan membelah Hwaseong Ibeka Altos lawan pertama yang akan dihadapi Red Spark pada Kovo Cup 2024 Meski sedang fokus memulihkan kondisi fisiknya Lee merasa yakin timnya bisa berbuat banyak untuk meraih gelar juara Liga Voli Korea Untuk gelar juara musim ini sendiri, Lee setidaknya menyebut tiga tim yang akan menjadikan didat kuat dan ironinya tak ada Red Sparks Incheon Haungkuk Live Pink Speeders diakini Lee akan menjadi tim yang memiliki peluang terbesar untuk merajai kompetisi musim ini Pada musim lalu, tim yang diperkuat oleh pemain legendari Korea Selatan Kim Yeon Kong tersebut keluar sebagai runner-up kompetisi Pink Speeders menjadi posisi pertama dalam pandanganku, kata Lee Soyang dilansir bolasport.com dari Navar Sport Berada di belakang Pink Speeders, Suwon Hyundai E.C. Hilstate juga memiliki peluang besar untuk bisa mempertahankan status juara mereka Ada pun Kim Cheon Korea Express Y.H. Pass yang menjadi juara Liga Voli Korea 2022 hingga 2023 juga berpeluang meramaikan persaingan Kemudian tim juara bertahan, Hyundai Hilstate, jelas tidak bisa disingkirkan dalam daftar ini di ucap Lee Soyang Dan yang terakhir adalah Haipas mungkin berat dalam persaingan, namun mereka menjadi tim dengan perkembangan signifikan sejauh ini di imbuhnya Di Matali, setidaknya ada dua pemain yang akan menonjol dan memberikan kontribusi lebih untuk timnya pada musim ini Dua pemain tersebut adalah Kim Yeon Kong selaku andalan Pink Speeders dan Kang Sofi dari tim E.C. Hilstate Kim Yeon Kong jelas menjadi yang paling menarik perhatian I ucap Lee Soyang menjelaskan Kemudian ada Kang Sofi dari Haipas yang juga tampil bagus musim lalu I tambahnya Turnamen Kovo Cup 2024 menghadirkan sejumlah perubahan penting dalam peraturan Salah satunya adalah diperbolehkan partisipasi pemain asing seperti Megawati Hangestri Keikutsertaan Megawati Hangestri dan pemain asing lainnya dalam Kovo Cup 2024 menjadi saksi perubahan besar ini karena turnamen pramusim ini sebelumnya hanya diikuti oleh pemain lokal Pada Kovo Cup 2024, sebanyak 14 pemain asing putri, termasuk Megawati Hangestri, kini diizinkan bermain Perubahan ini menjadikan turnamen pramusim tersebut sebagai ajang uji coba sebelum dimulainya Liga Voli Korea 2024-2025 Turnamen Kovo Cup 2024 akan menampilkan 8 tim yang akan bersaing Megawati Hangestri yang membela Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tergabung dalam grup B Pada grup B, Red Sparks bersama Hwaseong Ibeka Altos, Incheon Hongkuk Life Pink Speeders, serta tim tamu asal Jepang, Aranmare Prestige Yamagata Sementara itu, grup A diisi oleh Hyundai Hillstater, GS Chaltes, Express Y High Pass, dan I Peppers Dua tim teratas dari masing-masing grup akan melaju ke semifinal Selain itu, turnamen ini juga memperkenalkan penggunaan kartu hijau sebagai bagian dari inisiatif sportivitas Salah satu inovasi paling menarik dalam Kovo Cup 2024 adalah pengenalan green card atau kartu hijau Berbeda dengan kartu kuning atau merah, kartu hijau diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemain yang menjunjung tinggi prinsip fair play Namun, kartu ini tidak diberikan langsung setelah pelanggaran seperti pada kartu kuning atau merah, melainkan diberikan setelah pertandingan berakhir Pemain yang menerima kartu hijau adalah mereka yang secara sukarela mengakui kesalahan, seperti menyentuh net atau bola Penggunaan kartu hijau pertama kali diperkenalkan oleh VIV pada 2023 Dan Kovo Cup 2024 akan menjadi ajang uji coba untuk penerapannya Jika terbukti efektif, sistem ini mungkin akan digunakan dalam kompetisi resmi di masa mendatang Hadiah bagi pemain atau tim dengan koleksi kartu hijau terbanyak belum diumumkan Namun di ajang Volleyball Nations League, VNL, 2023, tim yang paling banyak mengumpulkan kartu hijau mendapatkan Hadiah sebesar 30.000 dolar AS atau sekitar 455 juta Kabar bahagia datang dari Megawati Hangestri yang berhasil meraih medali emas di PON 21 Aceh Sumut 2024 Yang dilaksanakan di Gorbola Volley Indoor Sumut Sports Center, Deli Serdang, Kamis 19 September Kemenangan ini didapat setelah Megawati dan kawan-kawan berhasil menggilas Jawa Barat dengan skor 3-1 Megawati Hangestri memberikan skor kepada Jawa Timur lewat smash-smash kerasnya hingga akhirnya sukses mengungguli Jawa Barat Siapa sangka, kemenangan yang diraih Megawati Hangestri ini ternyata merupakan hadiah ulang tahunnya Diketahui pemain Red Sparks ini berulang tahun pada 20 September kemarin Megawati bahkan menuliskan di akun Instagram pribadinya bahwa kemenangan tim Jawa Timur di PON 2024 Kali ini merupakan hadiah ulang tahunnya Alhamdulillah ya Allah Let's dance in PON Alhamdulillah masih dinikmat yang sangat luar biasa Dan ini jadi kado ultah di tahun ini Tulis Megawati di Instagram Terlihat Megawati bersiap berangkat menuju Korea Selatan Kabar tersebut diketahui dari Instagram story Tante Ayun Terlihat keduanya telah berada di bandara dan akan segera berangkat Semangat K Megawati Hangestri Bersama tim Voli Jatim Megawati sebenarnya hanya bermain di babak semifinal dan final saja Namun kehadirannya cukup menambah kekuatan Jatim yang akhirnya meraih medali emas Setelah terakhir mereka melakukannya di PON 15 2000 atau 24 tahun yang lalu Jung Kuan Jang Red Sparks baru saja resmi mengumumkan skuad pemain termasuk nomor punggung pemain Termasuk milik Megawati Hangestri Jelang Kovo Cup dan Liga Voli Korea Selatan 2024-25 Melalui akun media sosial Instagram resminya Red Sparks mengumumkan nomor punggung 20 pemainnya pada musim ini Jumat 20 September Tentu ada sejumlah perubahan Apalagi setelah kepergian sang kapten yakni Lisoyang dan Giovanna Milana Sebelumnya Lisoyang mengenakan nomor punggung 1 Namun ia akhirnya hengkang ke IBK Altos Kemudian ada Giovanna Milana yang mengenakan nomor 77 Dan nomor tersebut pun kini tak lagi digunakan Usai Gia memutuskan pulang ke Amerika Serikat Sementara itu, Pevoli Indonesia yakni Megawati Hangestri Masih mengenakan nomor 8, sama seperti pada musim lalu Pada musim lalu, Megawati mampu membawa Red Force tembus babat playoff Setelah 7 musim absen Namun sayang, Red Sparks harus puas finish di peringkat ketiga Di belakang Hill Stata yang menjadi juara dan Pink Speeder selaku runner-up Sementara itu, pemain asing baru Fanja Bukilic akan mengenakan nomor punggung 33 jelang debutnya bersama Red Sparks Liga Voli Korea Selatan mulai digelar pada 19 Oktober mendatang dan berakhir hingga April 2025 Sebelum bermain di Kovo Velik, Megawati Hangestri dan Jungkuanjang Red Sparks akan mengikuti Kovo Cup pada 29 September hingga 7 Oktober 2024 Terima kasih telah menonton!